Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai tembakau sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan jenis sigaret kretek maksimal 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan kenaikan ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk tingkat inflasi. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan prevalensi merokok anak usia 10 hingga 18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7% pada tahun 2024. Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024 dengan jenis sigaret tangan maksimal 5%. Penyesuaian terhadap batasan minimum harga jual eceran juga akan dilakukan pemerintah dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan rata-rata kenaikan cukai rokok. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI menyampaikan, dampak kenaikan tersebut pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk tingkat inflasi di Indonesia. Lebih lanjut, MENQ menjelaskan bahwa nantinya pemerintah juga akan menaikkan tarif cukai untuk seluruh jenis rokok elektrik, sekaligus 15% dan hasil tembakau lainnya sebesar 6% setiap tahunnya untuk 5 tahun ke depan. Ada pun kebijakan lainnya yang menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga jual rokok adalah karena keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan negara dan pengawasan bea cukai ilegal. Dalam hal ini, cukai hasil tembakau diterapkan karena di dalam rencana pembangunan jangka menengah panjang tahun 2020-2024, mengamanatkan agar kita menjaga prevalensi merokok terutama pada anak-anak untuk bisa diturunkan atau ditargetkan menjadi 8,7% pada tahun 2024. Ini ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPGMN. Kemudian kita juga memahami bahwa hasil tembakau itu memiliki dimensi ketenaga kerjaan, terutama mereka yang bekerja menggunakan buruh atau tangan. Oleh karena itu, kita juga melihat aspek ketenaga kerjaan yang seimbang karena tren dari industri rokok yang menggunakan otomatisasi itu juga sangat menonjol. Yang ketiga tentu cukai merupakan sumber hasil penerimaan negara juga, yang tentu ini juga tetap dijaga sesuai dengan undang-undang APBN yang sudah dibahas juga dengan DPR. Dan yang keempat adalah aspek pengawasan barang kena cukai ilegal. Dalam hal ini, setiap penerapan cukai kemudian akan menimbulkan juga suatu kesempatan bagi mereka yang ingin menghindari cukai dengan memproduksi barang-barang secara ilegal atau tidak terkena cukai atau menghindari cukai. Pemerintah optimis APBN tahun 2023 dapat menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, mengatakan pemerintah sudah merancang APBN 2023 untuk merespon berbagai tantangan ekonomi pada tahun 2023. Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, menyebutkan APBN berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hal ini dikebukakan dalam dialog pakar Kementerian Keuangan, mengenai peran APBN dalam rangka pemulihan ekonomi dan antisipasi resesi. Peran APBN 2023 dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan menjaga inflasi, serta daya beli masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, dengan menetapkan APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Made Arya Wijaya menduturkan bahwa APBN 2023 benar-benar dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi Indonesia. Ia juga mengimbau agar sebuah kalangan memandang perekonomian tahun 2023 dengan optimis, namun tetap puas pada dalam menjaga perekonomian Indonesia. APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan kewaspadaan dalam respon gejolak global yang masih terus berlangsung. Target pendapatan negara adalah Rp2.463 triliun, mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi kedidakpastian harga-harga komunitas, kecenderungan, kelemahan ekonomi global, dan dampaknya ke perekonomian Indonesia. Target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan besarnya peluang investasi ekonomi hijau di Indonesia. Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik, Kementerian Investasi BKPM Saribu Asihaan menilai, regulasi segera disiapkan guna menarik investor berinvestasi pada ekonomi hijau. Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik, Kementerian Investasi BKPM Saribu Asihaan kembali menegaskan, terkait aran Presiden Joko Widodo pada rakornas investasi yang dilaksanakan pada bulan November lalu, yang menekankan kepada pemerintah pusat dan daerah agar tidak mempersulit investor dalam berinvestasi di Indonesia. Kepercayaan yang diberikan dunia kepada Indonesia sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa dan negara kita. Hal tersebut disampaikan seribu asiaan dalam Forum Investasi Penguatan Strategi Promosi Investasi Daerah. Selain tidak mempersulit proses investasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memberikan lima arahan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan investasi yakni benahi OSS, online single submission baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Selanjutnya, berhubungan dengan hilirisasi. Presiden mengarahkan untuk mengolah bahan mentah yang akan diekspor dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari hilirisasi tersebut. Kejar target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan gunakan APBN agar terjadi perputaran uang. Jangan pernah mempersulit investor. Kalau ini bisa kita pegang, selesai barang itu. Karena kita tahu, masakan kita besar, 270 juta lebih. Kemampuan pemerintah untuk bisa mendapat merengkap tangga kerja itu hanya maksimal 20%. Selebihnya dari mana? Dari investasi, dari investor. So, kalau kita masih berpikir mempersulit investor dalam memberikan pelayanan saya dapat apa, berat. Kita harus berpikir, kalau kita berusaha, jangan berpikir saya dapat apa, tapi kalau dia berusaha berkembang, minimal saudara kita, dua orang atau tiga orang bisa bekerja di sana. Sementara itu pemirsa, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Fert Indonesia Financial Summit dan Bulan Vintage Nasional tahun 2022, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menilai, inovasi di sektor keuangan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, di tengah pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam perkembangan keuangan digital dan teknologi finansial. Dalam acara penutupan upacara Fert Indonesia Vintage Summit dan Bulan Vintage Nasional 2022, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menilai, inovasi di sektor keuangan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang anda. Berdasarkan data Asosiatif Vintage Indonesia pada tahun 2022, saat ini terdapat lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh kurang lebih sebanyak 306 penyelenggara perusahaan teknologi finansial, atau sering disebut dengan financial technology. Layanan tersebut diantaranya yakni pembayaran digital, pinjaman online atau peer-to-peer lending, agregator, inovatif credit scoring, perencana keuangan, dan layanan urun dana di pasar modal atau security crowdfunding. Mirza juga mengatakan pihaknya turut memberi apresiasi kepada penyelenggara vintage yang terus memberi kontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami menyambut baik perkembangan industri fintech Indonesia yang terus positif. Sesuai data Aftek 2022, saat ini terdapat lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh kurang lebih 306 penyelenggara fintech, diantaranya pembayaran digital, pinjaman online atau peer-to-peer lending, agregator, inovatif credit scoring, perencana keuangan, financial planner, dan layanan urun dana di pasar modal atau security crowdfunding. Kami juga turut memberikan apresiasi kepada para penyelenggara fintech yang terus memberikan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemirsa, saya jeda kami akan kembali dengan informasi menjawab isu reksosek pemborosan agaran sesaat lagi. Terima kasih.